Ribuan buru di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini serentak menggelar demonstrasi menolak penetapan upah minimum provinsi. Di Kabupaten Bekasi, buru mengumpulkan massa di kawasan industri Jababeka. Sementara di Ibu Kota, sejak pagi ribuan buru sudah memadati kawasan patung kuda. Aksi buru sudah terlihat sejak pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menggunakan sepeda motor, ribuan buru konvoy di sepanjang jalan Raya Pantura, Rengas, Bandung hingga ke kawasan industri Jababeka Cikarang Timur. Dengan tujuan kantor Bupati Bekasi, mereka menyambangi tiap perusahaan di jalan yang dilalui dan mengajak para buru untuk mengkritisi tidak adanya kenaikan UMP atau upah minimum pekerja di Jawa Barat pada tahun ini. Akibat aksi ribuan buru ini, kemacetan mengular sepanjang 1 km di jalan Pantura. Di Semedang, ratusan buru menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng pada Kamis siang. Mereka berorasi untuk menuntut kenaikan UMP 2022 naik sebesar 17 persen. Di Ibu Kota, aksi ribuan buru juga terlihat di kawasan patung kuda Jakarta Pusat. Mereka menolak penetapan upah minimum 2022 yang kenaikannya 1,09 persen jauh dari tuntutan mereka yakni 10 persen. Keputusan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan ini dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan buruk. Selain penetapan UMP, masa juga menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk menghindari terjadinya kemacetan, Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah ruas jalan di sekitaran patung kuda. Tim Liputan MSG TV melaporkan.